Udang-Udang nomor 19 tahun 2002 Bagian kedua, Pencipta Pasal 5 Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta adalah A. Orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan pada Direktorat Jenderal Atau B. Orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan 2. Kecuali terbukti sebaliknya, pada cerama yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa penciptanya Orang yang bercerama dianggap sebagai pencipta cerama tersebut Pasal 6 Jika suatu ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih Yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu Atau dalam hal tidak ada orang tersebut yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang mengimpinnya Dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atau sebagian ciptaannya itu Pasal 7 Jika suatu ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang Penciptanya adalah orang yang merancang ciptaan itu Pasal 8 Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya Pemegang hak cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasnya ciptaan itu dikerjakan Kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pencipta apabila penggunaan ciptaan itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas Ayat kedua Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat satu berlaku pula bagi ciptaan yang dibuat pihak lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas Tiga Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan Pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai pencipta dan pemegang hak cipta kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak Pihak Pasal sembilan Jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa ciptaan berasal daripadanya dengan tidak menyebut seseorang sebagai penciptanya Badan hukum tersebut dianggap sebagai penciptanya Kecuali jika terbukti sebaliknya